Intro Halo assalamualaikum teman teman Balik lagi di channel ponomen series Gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Denghua Sisingici Season 5 versi Manhua Part 6 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan General Selatan tega memakan bawahannya Untuk meningkatkan kekuatannya Sehingga hal itu membuat rombongan Biksu Tong Kewalahan dan tiba-tiba Ada suara anak kecil yang menyela suara General Selatan siapa lagi kalau bukan Sun Wukong Semuanya pun dibikin kaget kok di hutan berbaya Seperti ini ada anak kecil yang kemari Membuat mereka pun bertanya-tanya Melihat itu adalah Wukong General Selatan pun tertawa Karena baru kemarin bertemu di surga Dan sekarang ketemu lagi di sini guys Akan tetapi Wukong sebal Karena terus saja bertemu dengan orang yang tak disukainya Termasuk General Selatan Dengan berlagak serius Wukong kemudian menyuruh General Selatan Untuk kembali ke asalnya Karena bumi bukanlah tempatnya Karena kalau tidak Wukong akan segera bertindak General Selatan pun geram dengan Wukong barusan Dan tentunya ia ingin menunjukkan kemampuannya Kepada Wukong Ia pun langsung menyerang Wukong Dengan sabetan pedang bayangannya Akan tetapi dengan sigap Wukong langsung menangkis semua itu Dengan tongkat saktinya Klang 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 Terlihat tongkat emas Wukong Bisa menghancurkan satu persatu Pedang surga General Selatan guys Dan melihat ada peluang Wukong berhasil Menggebuk General Selatan dengan telak Mampus Teriak Wukong Wukong pun langsung menyapa Saudara-saudaranya Dengan riang Ia mengatakan Hai Guru dan adik-adikku Pasti kalian kesulitan tanpa aku bukan? Aku sudah kembali Serahkan saja orang ini padaku Mereka pun tertegun melihat Wukong Apakah ini benar-benar Wukong? Wukong pun bercerita Kalau setelah mereka berpisah Di Laut China Selatan Wukong pergi ke Alam Baka Dan telah melewati Jembatan Reinkarnasi Sehingga jadi seperti ini Mereka pun heran Bukankah setelah Reinkarnasi Maka semua ingatan akan hilang Dan Wukong pun menjawab Kalau itu berlaku Hanya kepada manusia Sebagai pertapa setara surga Yang terlahir kembali Sebagai batu Dan setelah melewati Banyak hal yang terjadi Maka jadilah Wukong Seperti ini Dan Wukong merasa Sangat senang Bisa bertemu dengan keluarganya lagi Ia pun pamit sebentar Karena masih mau Membereskan Pak D Selatan dulu guys Yang saat ini belum kapok Dan masih bisa bangkit Dari reruntuhan Ia pun dengan sesumbarnya Akan menghukum Wukong Karena kemarin telah Menghancurkan hartanya Saat di surga Tanpa bahasa basi Wukong pun langsung menyerang Dengan tokat saktinya Dan mengatakan Bahkan dengan surga Dan raka saja tak takut Apalagi melawan Pak D Selatan Apa yang ditakutkan guys Pak D Selatan pun juga sesumbar Jika ia serius Wukong bukan apa-apanya Beginya Dan pertarungan mereka pun Menjadi sengit Antara tokat sakti Dan pedang-pedang bayangan Melihat pertarungan tersebut Biksu Tong merasa Kalau itu benar-benar Wukong Dan ia merasa aneh Karena ia tak merasakan terkejut Ketika Wukong datang Rasanya seperti sudah bisa diduga Kalau Wukong pasti Muncul lagi di depannya Baylang pun jadi semangat Dan mengajak Untuk bersama-sama Semuanya untuk menghajar Pak D Selatan tersebut Bersama kakak Wukong Akan tetapi Terlihat sang guru Bersama yang lain Malah enak-enakan Istirahat dan minum teh guys Karena menurut pengalaman Mereka bisa istirahat Saat Wukong sedang bertarung Dan mereka pun kemudian Mengecek kondisi Cupat Kai saat ini Dan mereka merasa Beruntung Karena Pat Kai saat ini Masa hidup Akan tetapi disitu Pat Kai tampaknya belum hilang Tentang perasaannya Mau mati Pat Kai pun menceritakan Kalau saat ini Ia sedang dikutuk Oleh seseorang Supaya ia tak pernah Bisa hidup damai Sepanjang hidupnya Dan Pat Kai menunjukkan Tanda kutukan di tangannya Yang membuat saat ini Ia ingin menghabiskan Seluruh kekuatannya Untuk membantu Mereka semua Dan tiba-tiba Badan Pat Kai Bailang pun shock Dan khawatir dengannya Ia pun berteriak Dan menangis Karena takut Pat Kai akan mati Melihat hal itu Biksu Tong hanya terdiam Dan tiba-tiba Mengangkat debu Pat Kai Dan memukulinya Hingga membuat semuanya hiran Dan dengan tegas Biksu Tong mengatakan Kalau Pat Kai layak Mendapat hukuman tamparan Biksu Tong yakin Pat Kai akan pulih Setelah ia hajar Dan Makduar Tampak Wukong terjatuh Di dekat Biksu Tong Melihat hal itu Biksu Tong menanyakan Apakah Wukong saat ini Butuh bantuan Dan dengan yakin Wukong berkata Tak perlu Aku tadi cuma agak jeroboh Ia pun langsung Mengangkat batu besar Di dekatnya Dan melemparkan dengan kuat Kepada Pak D Selatan Tetapi dengan mudahnya Pak D bisa membelah Batu tersebut Sehingga itulah Kesempatan Wukong Untuk memukulnya Dengan tongkat sakti Dan ternyata Pak D dapat dengan mudah Menangis pukulan tongkat Wukong Dan ia mengatakan Akan membunuh Wukong Dan ingin merebut Tongkat sakti Wukong Karena itu merupakan Harta berharga Yang asalnya adalah Jarum emas dari Ding Hai Seketika Pak D Selatan Tambah ganas menyerang Wukong Dan mengeluarkan Jurus golok Keputusasaan Raja Surga Selatan Dan Zem 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 Pak D Selatan Tampak sangat bernafsu Untuk mencincang Wukong Akan tetapi Wukong tampak Masih bisa menahannya Hingga akhirnya Wukong dapat melepaskan Tendangan tepat Di perut Pak D Selatan Dan Wukong pun langsung Menuruti keinginan Pak D Selatan Yang menginginkan Tongkat emas Seketika Wukong Merubah tongkatnya Menjadi raksasa Dan memukul dengan telak Pak D Selatan Akan tetapi Tiba-tiba Saat terpukul mundur Pak D Selatan Bisa menghentikan Tongkat tersebut Tampak ia menahan Nafasnya bentar Dan Mak doang Seketika tongkat Wukong Terpental guys Wukong pun terkejut Dengan hal itu Begitu juga Biksu Tong Dan yang lain Tampaknya Kekuatan Pak D Selatan Memang benar-benar Tak bisa diremehkan guys Pak D Selatan Dengan bangga Mengatakan Kalau ia sudah Melalui ratusan peperangan Dan tak mungkin takut Cuma menghadapi Kera yang hanya Memiliki beberapa Ratus tahun kultivasi Wukong pun hanya tersenyum Dia juga menegaskan Kalau dia juga Belum serius Melihat kakak pertama Tampak kewalahan Tiba-tiba Wucing dan Pat Kai Pun menyusul Wukong guys Sehingga Wukong malah kesal Karena ia dianggap Tak mampu Membereskan Pak D Selatan Seorang diri Pat Kai mengatakan Kalau Wukong sudah mati Satu kali Maka jangan sampai mati Untuk kedua kalinya Wucing pun juga mengatakan Kalau Wukong yang sekarang Kekuatannya berkurang Daripada dulu Bahkan Pat Kai menganggap Kekuatannya sekarang Lebih tinggi Daripada kakak Wukong Mendengar hal itu Wukong tambah kesal guys Dan berteriak Kalian berdua bisa diam Di sisi lawan Pak D Selatan Semakin serius Seketika tubuhnya Keluar api Berwarna pink Dan dengan sesumbar Ia mengatakan bahwa Jika mereka bertiga melawannya Maka itu hanya Seperti memotong Sayuran saja guys Akan tetapi Tiba-tiba Pak D Selatan Merasakan angin dingin Dari belakangnya Dan Krak Jenderal Selatan Tiba-tiba tertusuk Tombak es guys Tampak rombongan Biksu Tong pun Kaget melihat hal itu Dan tampaknya Mereka juga tak asing Dengan jurus ini Jenderal Selatan pun Juga shock Dia bertanya-tanya Siapa yang bisa membuatnya Terluka parah Seperti ini Hanya dengan satu serangan Dan benar saja Ketika Jenderal Selatan Menoleh ke belakang Tampak sosok naga tua Yang diselimuti Mantra naga es Siapa lagi Kalau bukan Sang naga kuno Nijia Ia pun mengatakan Kalau dulu pernah bertemu Dengan tiga dari empat Jenderal Dewa Surga Dan sekarang Ia penasaran dengan Kemampuan para Jenderal tersebut Aswe pun shock Ketika melihat Sang naga tua tersebut Ternyata masih bisa keluar Dari neraka Dan masih hidup Tampak pada Selatan pun Semakin tertantang Untuk melawan naga kuno Ia pun langsung Mengerahkan kekuatannya Dan menyerang naga kuno Dengan serangan goloknya Menghadapi hal tersebut Naga kuno Kemudian mengeluarkan Jurus angin badai Raksasa naga tempur Dan Mak Belar Ledangan dahsyat tersebut Membuat semuanya terpental Aswe tak menyangka Kekuatan naga kuno Bertambah sekuat ini Dan diantara asap Ledakan tersebut Seketika muncul Sosok naga biru Yang bergigi tajam Lukong pun juga merasakan Kalau naga kuno Kekuatannya berbeda Dengan naga-naga Yang pernah ia temuinya Dan asap dari ledakan tersebut Berangsur-angsur Memudar Semua jadi penasaran Siapakah pemenang Dari aduk kekuatan tersebut Hingga kemudian Terlihat sosok naga kuno Yang telah memegang Kepala Jenderal Selatan Yang telah lepas Dari tubuhnya Wah ngeri bosku Dan semuanya terpana Melihat hal tersebut Aoswe terlihat kecewa Dengan Jenderal Selatan Yang dengan mudah Dibunuh naga kuno Biksu Tong pun sadar Masalah sudah terselesaikan Dengan terbunuhnya Pakde Selatan Akan tetapi Muncul masalah baru Yaitu kedatangan Naga kuno tersebut Sehingga Biksu Tong Jadi terngiang-ngiang Kesulitannya Ketika berada Di tanah retakan bumi Hingga di neraka Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah Nyimak alur cerita Kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus Dukung channel ini Akan terus berkembang Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh